Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua beserta keluarga Diberi nikmat kesehatan selalu ya Terima kasih teman-teman Sudah mengklik channel saya Reza Toyota Semoga teman-teman betah dan nyaman channel saya ya Ya ini untuk overview Innova Zenik Tipe G Hybrid ya teman-teman Sambil overview saya langsung opening aja ya teman-teman Perkenalkan nama saya Reza dari showroom Plaza Toyota Green Garden Untuk showroom saya ada berada di wilayah Kedoya Jakarta Barat ya Untuk teman-teman yang mau cek unit di showroom saya Atau melakukan test drive mobil baru Bisa saya bantu teman-teman Bisa saya antar ke rumah Untuk test drive nya ada yang tersedia unit Avanza Unit Veloz dan unit Fortuner Nah bila berminat langsung di Capri aja teman-teman Dan hubungi nomor saya yang dibawa dari video ini Atau bisa lihat di bagian deskripsi ya Oke teman-teman Ini Innova yang terbaru Untuk Innova Zenik ini Ada tipe hybridnya Pas banget di showroom saya ada tipe G ya teman-teman Nah ini udah New TNGA platform Jadi platform yang dipakai Toyota di dunia Itu udah disematkan di mobil ini teman-teman Yang dapat memberikan kenyamanan Keamanan untuk penumpangnya Jadi Karena dia lebih Ini Lebih panjang juga ya Jadi kabinnya cukup luas Nah karena panjang Innova Zenik ini Lebih panjang dari Innova Ribbon sebelumnya teman-teman Jadi dia memiliki Kabin baris kedua Dan baris ketiga Tiga itu lebih luas Dan nyaman saat bergendara teman-teman Nah itu yang diperuntukkan Untuk customer loyal ke Toyota Itu tingkat kenyamanan yang lebih enak Nah untuk mobil ini Sudah masuk ke hybrid generasi kelima Jadi mobil ini ada dua sistem mesin Mesin untuk bensin Dan mesin hybrid teman-teman Nah hybrid generasi kelima ini Memiliki performa lebih baik Kenerja baterai yang meningkat Dapat menempuh perjalanan yang nyaman Karena memiliki dua mesin Yaitu mesin bensin dan hybrid Jadi bertenaga dan efisien teman-teman Saat mobil bergerak dengan kecepatan rendah Atau mengurangi kecepatan mobil ini Pakai tenaga dari motor listrik yang akan aktif Lalu saat mobil bergerak dengan kecepatan tinggi Nanti tenaga bensin yang aktif Pada saat motor listrik itu ngecas Untuk pengisian daya hybridnya Saat berkas akselerasi Tenaga bensin dan hybrid yang aktif Secara bersamaan akan berikan tenaga yang maksimal Dan teman-teman jangan khawatir Agar mesin Walaupun mesinnya 2000 cc Untuk konsumsi bahan bakar bisa lebih irit Karena ada motor listrik hybridnya Dan bahan bakarnya Diklaim bisa di atas 20 km per liternya Jadi dia ada tiga sistem Operasional mesinnya Untuk pertama Hybridnya itu yang aktif Jadi kita saat menyalakan mobil Pas banget ini mobilnya Sudah start-stop engine Jadi kita tidak merasakan ada Suara mesin menyala Saat kita sudah jalan Itu 60 km per jam Nanti Untuk mesin bensinnya itu menyala Nah saat itu dia ngecas Mesin hybridnya teman-teman Nah saat kita kecepatan tinggi Dua mesinnya menyala Yaitu mesin bensin Dan mesin hybridnya Jadi performanya itu Bisa lebih kenceng Dari yang normal Mesin hybrid aja teman-teman Jadi Untuk innova terbaru ini Bisa diklaimnya Lebih hemat Ban bakar teman-teman Oke kita langsung ke bagian Mobil per detailnya Nah ini untuk bagian lampu Sudah LED ya teman-teman Ini lampunya cukup panjang Dia sudah LED full Dan ini tipe G ya teman-teman Tidak ada fog lampnya ya Ada lampu LED yang di tengah Nah ini untuk grillnya Grill silvernya Chrome silver Nah ini grill depannya teman-teman Dan ada logo Toyota di depan Warna silver juga Nah ini untuk Nemplet Nanti untuk plat mobilnya teman-teman Nah ini tampilan Keseluruhan yang bagian bawah teman-teman Nah ini untuk tampilan fullnya ya teman-teman Untuk seri G Hybrid ya teman-teman Lalu kita ke Bagian Samping Bagian velg Nah ini velgnya Walaupun tipe terendah Dia velgnya udah racing teman-teman Ini warna silver ya Full Ringnya itu ringnya 16 teman-teman Lanjut kita ke bagian Ini samping Ini ada logo hybrid Menandakan ini mobil hybrid ya teman-teman Nah ini spionnya Sama mirip seperti spion yang ribbon Ini sewarna body Dan spionnya ada lampu send teman-teman Dan sudah spion lipat juga teman-teman Nah ini untuk penampakan kaca Tengahnya Nah ini bisa diatur Atas bawah kiri kanan ya teman-teman Lanjut ini untuk Gambar talang airnya teman-teman Nah ini talang airnya Menyatu sampai baris Kedua full Ini untuk handle pintunya Sewarna body ya teman-teman Oke ini tampilan dari Samping Keseluruhannya ya teman-teman Nah ini untuk warna silver ya teman-teman Mobilnya Nah velgnya Sama seperti di depan teman-teman Ringnya 16 juga Lalu kita ke atas Ini ada subfin antena Walaupun tipe terbawah Tapi dia sudah ada subfin Udah keren Lalu kita ke bagian belakang teman-teman Nah ini untuk bagian belakang keseluruhannya Lalu kita ke bagian lampu Lampunya sudah LED juga teman-teman Nah ini cukup besar ya Tampilan lampunya Nah nanti ada Tulisan logo Kijang Ada logo Innova Dan logo Zenik Tulisannya lebih hitam ya Zeniknya Nah ini untuk chrome silver di belakang bagian kaca Ini wipernya Ini logo Toyota nya warna silver Nah ini template Nanti untuk flat Nah itu ada kamera mundurnya juga teman-teman Lalu ada logo hybridnya di sisi kanan teman-teman Bahwa ini mobil hybrid ya Tipe hybrid Ada sensor parkir juga dan mata kucingnya Nah ini sensor parkir bagian belakang Ada dua Di belakangnya Lalu kita ke bagian sampingnya teman-teman Nah ini untuk tampilan bagian samping Cukup panjang ya teman-teman Untuk mobil ini Nah ini untuk tampilan samping Dari sisi kanan driver Nah ini untuk ada slot kuncinya teman-teman Handlenya sewarna body juga sama Oke Nah ini ada logo hybridnya di kanan Jadi kiri kanan itu ada logo hybridnya teman-teman Ada dua dia Jadi sama di belakang tiga ya Oke lanjut kita ke bagian dalam interior Kita buka dulu pintunya Oke nah ini interiornya ada Campuran warna coklat tua dan hitam Ada list silver juga teman-teman Jadi rame nih Nah ini untuk power window nya Ini handlenya sudah chrome Ada central lock Dan itu ada pengaturan kaca Ini ada tempat console box nya Tempat penyimpanan Lalu kita agak ke dalam Nah ini untuk tombol security system nya Ini untuk buka kartu bensin Dan buka kap mesin depan ya teman-teman Disitu Knop nya Nah ini untuk pengaturan AC nya ya teman-teman Warna ada warna coklat tuanya Nah ini untuk style nya Pencetannya disini semua untuk menu Ada kode telepon juga Ini logo toyota Nah ini mode Untuk di sistem MID nya Nah ini untuk audionya teman-teman Ada sirkulasi AC Hazard C digital Ada soft engine Nah ini ada parking brake hole nya Nah ini untuk console box tengah Ada charge West load charge Untuk kabel Nah ini interior samping kirinya teman-teman Warna coklat Wipion untuk tengah nya ya Nah di atasnya sudah ada lampu juga Lampu tengah Lalu kita Ke arah baris Kedua ya teman-teman Nah ini untuk baris keduanya Interior sampingnya sama teman-teman Coklat tua Kombinasi hitam Dan ada list silver nya Nah itu untuk handle nya chrome juga sama Nah ini untuk console box tempat penyimpanan juga Oke kita ke arah tengah nya Ini untuk pengaturan AC nya Disitu pencetannya teman-teman Nah ada dua Kabel ngecas USB Nah ini untuk Buat senderan Taruh barang Nah ini AC nya Double blower nya seperti itu teman-teman Dari samping ya Ada handle tangan juga Nah joknya Kombinasi fabric Karena coklat tua dan hitam teman-teman Nah ini tampilan keseluruhan nya Nah untuk bawahnya di karpet ada logo Innova juga teman-teman Ini untuk Pijakan kakinya Nah ini untuk Tampilan keseluruhan dashboard Nah ini Gambarannya teman-teman Dari baris kedua Tampilan dashboard nya ya Cukup Mewa ya Jadi transmisinya di Atas audio itu teman-teman Eh di bawah audionya Dan ini tampilannya ya Atasnya Oke kita lanjut ke Bagian selanjutnya Yaitu bagian Bagasi mobil ya Nah ini untuk bagasi mobil Baris ketiganya Belum dilipat ya teman-teman Nah kurang lebih seperti ini gambaran Ini tampilan Bagasi keseluruhan nya Kabin dalam Nah ini bagasi Untuk samping ini ada Headrest nya Ini buat Tempat penyimpanan juga bisa Agak masuk ya teman-teman ya Nah ini Bagasi nya ini Luasnya kurang lebih segitu Dan baris ketiganya Bila diturunkan itu maju Bukan kayak Innova ribbon dulu Sebelumnya kan naik Nah ini kalau diturunkan Dia langsung Tiduran seperti itu Nah ini ada tempat Taruh Tempat minum juga disitu Bisa di kiri kanan ada ya teman-teman Nah ini tampilannya kurang lebih seperti itu Cukup lega ya teman-teman Kalau dilipat Baris ketiganya Oke lanjut ke spesifikasi mobilnya Untuk panjang mobil ini 4755 mm Atau setara 4,755 meter Tingginya 1795 mm Atau setara 1,795 meter Hampir 1,8 meter ya teman-teman Wheelbase nya 2850 mm Atau setara 2,855 meter Jadi hampir 2,9 meter Wheelbase nya teman-teman Kita lanjut ke Velg nya Untuk velg racing Ring nya 16 Berwarna silver full teman-teman Ukuran bannya 205 per 65 Untuk remnya Ini ada di depan belakang Sama teman-teman Disc brake Jadi udah nyaman Sepertinya untuk mobil ini Karena remnya sudah disc brake Depan belakang ya Cukup melakukan perubahan besar ya Innova sekarang Lanjut Ke spesifikasi lanjutnya Untuk lebar 1850 mm Atau 1,85 meter Transmisinya Hanya tersedia Matic teman-teman Jadi hanya satu tipe Matic Ground clearance nya 185 Millimeter Per Atau 18,5 cm Ya teman-teman Transmisinya Cuman satu Matic aja teman-teman Tidak ada Yang manual Untuk Innova Zenith Yang terbaru Oke lanjut ke spesifikasi Bagian mesin ya teman-teman Tipe mesinnya M20 AFXS Pengerak rodanya Pengerak roda depan Daya maksimalnya 152 PS Per 6000 RPM Torsi maksimalnya 19,1 PS Per 5200 RPM Isi silindernya 1987 CC Atau setara 2000 CC ya teman-teman Tangki maksimalnya 52 liter Nah untuk full tanknya Itu 52 liter Teman-teman Teman-teman Jangan khawatir Untuk mesin Bensinnya itu Ada garansi Selama 3 tahun Atau 100.000 km Mesin hybridnya Ada garansi Selama 8 tahun Atau 160.000 km Dan Aki sendiri Garansi 1 tahun Atau 20.000 km Jadi teman-teman Tidak usah khawatir Seluruh mesin Dan Aki Digaransi oleh Toyota Jadi teman-teman Tinggal pakai aja ya Nah lanjut Kita ke bagian Presslistnya Untuk presslist Innova Zenik Bensin GCVT Onwardnya 419.000.000 Untuk Innova Zenik G Hybrid CVT Onwardnya 458.000.000 Nah untuk info Selanjutnya Bisa menghubungi saya Nomornya Disitu ya teman-teman Untuk Spesifikasi Warna Dan Ketersediaan Unit Bisa Info Ke Saya Juga Oke Teman-teman Terima kasih Telah Menonton Channel Saya Bantu Support Teman-teman Like Bila Suka Video Ini Comment Mau Direview Mobil Apa Selanjutnya Dan Bantu Subscribe Teman-teman Untuk Mengembangkan Channel Saya Agar Lebih Baik Dan Update Terus Untuk Unit Toyota Yang Terbaru Ya teman-teman Terima kasih Teman-teman